Kasus pencabulan terjadi di lingkungan Pondok Pesantren yang berada di kejamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Asi pencabulan tersebut dilakukan oleh seorang oknum pengasuh pesantren berinisial SA berusia 36 tahun, yang mengaku sudah 12 tahun bekerja di pesantren tersebut. Sementara korbannya merupakan santriwati yang belajar di Pondok Pesantren tersebut dan berstatus di bawah umur. Kapolres Magelang, AKBP Mohamad Sajarudz Jakun mengatakan tindak pencabulan itu terkuak setelah adanya laporan dari orang tua korban. Kejadian asusila terjadi sekitar Agustus 2021 sampai Oktober 2021, dilakukan sebanyak 9 kali. Tersangka sering menyuruh korban untuk membuatkan kopi maupun teh pada saat jam-jam tertentu kemudian. Lalu, mereka meminta minuman tersebut untuk diantar ke kamar tersangka. Disitulah tersangka melakukan tindakan pencabulan kepada korban. Terangkap Polres Magelang saat perserilis di lobby depan mako Polres Magelang pada Kamis 19 Mei 2022. Ia melanjutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi, hasil visum ep repretum, serta keterangan ahli dokter pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang, disimpulkan bahwa memang benar tersangka melakukan tindak pencabulan tersebut. Tak hanya itu, pemeriksaan juga dirakukan di BitLab 4, Polda, Jawa Tengah, terhadap gawai milik korban dan juga pelaku, serta berkoordinasi dengan Dina Sosial PPKB, PPA, Kabupaten Magelang. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan yakni 1 potong rok warna hitam, 1 potong batik lengan panjang warna hitam biru, 1 kaos lengan panjang warna hitam, bertuliskan Gunung Pring. Selain itu, barang bukti yang lainnya yaitu 1 potong kemeja lengan panjang berwarna hijau yang berkombinasi dengan warna hitam, dan 1 buah handphone warna hitam. Atas tindakannya tersebut, tersangka dikenai tindak pinamana pencabulan terhadap anak, sebagaimana dipaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpun No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.